Kucing merupakan hewan peliharaan yang menjadi favorit banyak orang. Mereka manis, mengemaskan, dan lucu. Si lucu berbulu tersebut selalu berbagi tempat tidur bersama si pemilik. Mereka pun suka bertingkah lucu dan aneh, hingga membuat pemiliknya gak kuasa untuk menggendongnya. Tapi dalam budaya masyarakat, ternyata masih banyak informasi yang salah yang beredar mengenai kucing. Kira-kira apa saja ya? Inilah 5 mitos tentang kucing, namun sebelum lanjut videonya, klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami bersama kita berbagi informasi viral dan menarik dari Sobat Pilihan. Memiliki 9 Nyawa Mitos soal nyawa kucing berjumlah 9 ini bahkan terkenal di seluruh dunia. Kenyataannya, sebagaimana makhluk pada umumnya, kucing tidak memiliki nyawa sebanyak itu. Hanya saja, kucing adalah hewan yang sangat cerdas, linca, dan gesit. Jadi, kadangkala ia terlihat sebagai hewan yang lebih beruntung daripada hewan lainnya. Kucing Hitam Pembawa Sial Kucing dengan bulu warna hitam sejatinya terlihat lebih elegan ya. Namun, mitos yang berkembang soal kucing hitam di masyarakat seolah memudarkan keelokan kucing hitam. Tidak hanya di Indonesia, ternyata mitos kucing hitam pembawa sial ternyata dipercayai di berbagai macam negara. Salah satu negara tersebut adalah Jerman. Apabila kucing hitam lompat ke atas tempat tidur orang yang sedang sakit, maka orang tersebut akan cepat meninggal. Di Amerika Serikat, melihat kucing sial merupakan bent omen atau pertanda buruk bagi semua orang yang melihatnya. Sementara itu, di Indonesia, melihat kucing hitam tandanya kita akan mengalami hal sial selama 7 kali berturut-turut. Menurut leluhur kita zaman dahulu, cara menangkalnya adalah dengan menggetuk meja kayu sebanyak 3 kali. Kamu percaya apa enggak? Kucing banyak tidur karena malas Jika kamu berangkat kerja di pagi hari dan melihat kucingmu tertidur di tempat yang sama ketika kamu pulang, mungkin kamu akan menganggap kalau kucing itu pemalas. Tapi nyatanya enggak lho. Pola tidur kucing memang lebih rumit daripada yang kita pikirkan. Dan memang benar, mereka tidur selama 16 jam sehari. Cat Behavior Associates menjelaskan bahwa kucing biasanya enggak benar-benar tidur pulas. Sebagian besar waktu tidur kucing dihabiskan dengan inderanya yang masih tetap waspada dan mendengarkan mangsa, predator, atau berbagai macam suara yang mengganggu. Jika kamu memperhatikan, kamu pasti pernah melihat kucing yang seolah-olah tertidur. Namun, matanya selalu terbuka dan telinganya bergerak ketika mendengar sesuatu. Kucing akan segera bergerak atau bertindak ketika ada sesuatu yang menarik perhatiannya, meskipun dia terlihat memejamkan matanya. Kucing Takut Dengan Air Nggak semua kucing secara naluri yang nggak suka air lho. Animal Planet mengamati kalau kucing di alam liar menyesuaikan pandangan mereka mengenai air tergantung pada situasi lingkungannya. Seperti ada atau enggaknya predator di dalam air, itu mengapa kebanyakan dari mereka menghindarinya. Di sisi lain, beberapa kucing justru menghabiskan begitu banyak waktunya di air. Beberapa kucing itu, seperti Panturki, Kornmine, dan Bengal, mereka semua cenderung memiliki daya tarik pada air yang bertentangan dengan obsepsif mereka. Dan banyak juga kucing yang nggak takut untuk berenang. Pat Street menjelaskan jika sebagian kucing enggan dengan air karena mereka pernah memiliki pengalaman negatif dengannya. Mitos Kucing Hitam Mitos kucing satu ini sempat gempar di Indonesia pada tahun 90-an. Sampai sekarang, hal ini masih banyak orang yang percaya. Konon, apabila seseorang yang sudah meninggal di langkahi kucing hitam, maka orang tersebut akan kembali hidup. Setelah diteliti lebih jauh, sebenarnya tidak ada bukti nyata bahwa hal ini pernah terjadi. Belum pernah ada satupun orang yang melihat jenazah yang kembali hidup setelah dilangkahi kucing hitam. Namun, kebanyakan orang percaya mitos ini tersebar luas karena kucing hitam yang disimbolkan sebagai minatang medium alam gaib. Beberapa tradisi kuno seperti Mesir dan Yunani pun percaya bahwa seorang ekor kucing hitam merupakan jelmaan dari malaikat maut yang mengantar manusia ke alam bakar. Terima kasih telah menonton!